Nah ini, lalu targetnya apa? Target kerja itu adalah berkaitan dengan nomor 3, inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Misalnya, saya pada tahun 2-3 tahun terakhir, saya akan melanjutkan studi S2-S3. Punya target kerja dalam bidang yang saya tekuni, itu punya target kerja. Atau target kerja yang berkaitan dengan publikasi ini, saya setiap tahun minimal ada satu jurnal yang kita publikasikan, itu ada target kerja. Sementara kontrak, kontrak dengan diri kita. Ya Pak ya, saya berusaha setiap satu tahun minimal ada satu jurnal yang bisa dipublikasikan, saya akan menulis itu. Itu termasuk kontrak target kerja. Ya Bapak Ibu, paham ya. Jadi, unsur B itu ada lima. Unsur A ada lima yang mesti Ibu Bapak tulis. Ini itu nanti. Ya, nanti kalau ragu, kita ada dulu Pak. Keran C-nya. C adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu dibagi menjadi lima butir juga. Nah, ini yang akan Ibu Bapak tulis. Untuk bagian C, yang pertama adalah implementasi kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Perubahannya. Implementasi itu fokusnya apa sih? Pengabdian yang Bapak Ibu lakukan apa? Misalnya, Bapak Ibu ada pengabdian masyarakat kepada guru-guru, yaitu melatih, menulis proposal PTK. Nah, menulis proposal PTK. Itu bentuk pengabdian Bapak Ibu. Fokusnya itu. Ya kan? Kegiatan yang Ibu Bapak lakukan itu, itu. Kepada saya, Pak Bapak ada guru-guru. Lalu, yang kedua, dampak perubahannya apa? Ceritakan. Setelah guru-guru itu menginguti pelatihan, ternyata, pada tahun berikutnya dan periode berikutnya, banyak guru-guru yang menyajukan proposal untuk penelitian PTK. Itu dampak perubahan yang ada. Pernah Bapak Ibu melakukan pelatihan PTK, Pak? Ya, itu ceritakan. Dampak perubahannya apa? Iya kan? Ternyata guru-guru sudah mulai, banyak yang mengusulkan proposal. Artinya, itu sudah bisa menulis proposal PTK. Dan untuk didanai sebagai sebuah penelitian. Boleh? Pengabdian masyarakat yang lain, silakan. Bapak Ibu ceritakan apa, betulnya, dampak dari pengabdian itu ada perubahan apa yang terjadi. Nah, Ibu-Ibu, Bapak ceritakan itu. Ya. Tiga, dukungan masyarakat bagaimana pada saat penelitian masyarakat itu? Ternyata, pada saat pelatihan PTK itu dilangsungkan, meskipun dengan biaya sendiri, banyak guru-guru yang hadir. Itu berarti ada hubungan yang, atau minat yang luar biasa. Bahwa pada saat pelatihan itu diselenggarakan, hubungan masyarakat adalah berupa kehadiran minat tanpa dibiaya oleh lembaga. Dengan biaya sendiri. Itu termasuk hubungan, hubungan masyarakat atau program bila itu hibat. Bagus. Ya wala, nah ini. Lepas, semua buat komunikasi gimana? Ibu ceritakan. Pada saat penelitian itu, pelaksanaan penyarga itu, ternyata para peserta dapat menerima atau memahami apa yang saya sampaikan dengan terbaik. Artinya komunikasi kita itu bagus. Ternyata, para peserta dapat dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan. Dan tanpa menyebut komunikasi, tapi maknanya adalah bahwa narasumber bisa menjelaskan dengan baik. Jadi tanpa menyebut istilah komunikasi, gak apa-apa. Itu adalah bentuk kemampuan komunikasi. Yang kelima adalah, kemampuan kerjasama gimana? Kemampuan kerjasama, dalam perasaan pengabian itu, ternyata lembaga. Lembaga kita memberikan bantuan dana untuk melakukan pengabian. Itu bentuk kerjasama antara kita sebagai dosen dengan lembaga kita. Atau mungkin ada lembaga lain yang membantu. Atau mungkin kerjasama bahkan para peserta pun membawa konsumsi sendiri-sendiri. Silahkan, ceritakan hal seperti itu. Itu bagus. Itu bentuk kerjasama. Kerjasama bisa dukungan dari lembaga, bisa dukungan dari masyarakat yang lain. Bahwa masyarakat memberikan tempat pengabian masyarakat secara gratis. Tanpa membayar, walaupun itu menggunakan alulah satu hari. Nah, itu kan bentuk hubungan masyarakat. Ya, Pak, ya. Ceritakan hal ini. Ceritakan. Jadi, kali ini itu tidak sulit. Tidak sulit. Nah, ini yang C. Ya, satu, dua, tiga. Kemudian, bagi yang D. Ya, Bapak, Ibu. D adalah manajemen pengelolaan susi. Sudah ditempatkan menjadi lima butir. Nah. Nah, tulisan berikutnya dalam deskripsi di Ibu, itu adalah manajemen pengelolaan implementasi kegiatan. Ya. Kemudian, sekaligus dan dukungan institusi. Implementasi kegiatan apa? Misalnya, Ibu, Bapak, punya musul. Saya punya diri, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Maka, saya menurutkan kepada pimpinan jurusan atau progi. Bagaimana kalau setiap pagi semester, mahasiswa diberi format evaluasi untuk menilai pembelajaran desain. Nah, dari situlah nanti lembaga bisa membantu untuk meningkatkan mutu desainnya. Nah, itu usul Ibu, Bapak. Ternyata usul itu diterima. Nah, itu cerita akan. Saya punya usul, pernah punya usul, untuk pembelajaran ini. Ternyata Ibu itu diterima dan dilaksanakan oleh subisat itu progi. Itu. Ya, ya. Nah, itu contoh. Silahkan kalau Bapak, Ibu punya ide-ide lain, dan itu dikumpah. Nah, ini juga sudah menjadi waksana. Ini kepada Pak Ketua Subisat saya, Pak Gapak Ganes, Pak Geper, Pak Ganes. Bagaimana kalau sekarang memang istilahnya itu berang. Mungkin bagaimana kalau dikati dosen wahi. Namanya, kalau PA itu seolah-olah tugas dosen itu hanya akademis. Padahal, kerjaan kehidupan mahasiswa pada saat belajar tidak akademisnya, tapi ada masalah masalah pribadi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Maka tepatlah kalau itu dikatakan dosen wahi. Iya, dosen wahi itu tidak hanya akademis, tapi juga hal-hal yang menyatukan kehidupan pribadinya, kita bantu oleh dosen itu. Nah, usul saya ini misalnya diterima oleh Pak Ganes, sepertinya ketua jurusan dalam suatu rapat, lalu disampaikan, nama dosen PA kita sebut sekarang dosen wahi. Nah, itu dalam bentuk hubungan institusi. Ya, Bu, ya. Silahkan. Kemudian nanti kendali diri. Ya, Bu, ya. Kendali diri artinya ini sama mirip dengan menerima kriteria tadi. Ketika Ibu punya pendapat, lalu pendapat itu tidak diterima, bagaimana? Sikap Ibu Bapak. Kendali diri Ibu Bapak gimana? Apakah frustasi? Apakah, apa namanya, Ibu menjadi tidak aktif misalnya? Kendali diri. Satu, ketika ada tugas-tugas yang bersamaan, sementara tugas akademis itu sangat besar dan penting, itu lebih diutamakan daripada tugas saya yang lain, termasuk kendali diri. Ya, memprioritaskan kegiatan-kegiatan akademis yang itu menelamparkan, bisa menelamparkan mahasiswa misalnya. Silahkan. Itu adalah kendali-kendali diri. Ya, Pak, ya? Yang keempat adalah tanggung jawab. Dan keteguhan pada prinsip. Tanggung jawab apa? Misalnya, kontrak kuliah itu selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian, setiap satu semester. Maka, kalau saya ada hari-hari tidak bisa hadir, saya mengganti hari lain untuk menutup hari yang hilang itu. itu termasuk tanggung jawab. Dan itu pernah kan? Bapak-Ibu takut kan? Hari ini, pas ada sosialisasi. Padahal hari ini Bapak-Ibu ngajar. Kan hilang. Nah, komitmen dengan mahasiswa, mahasiswa hari ini Bapak-Ibu tak bisa masuk, kita ganti hari lain. Itu bentuk tanggung jawab. Ceritakan di sini. Ketika saya tidak bisa mengajar, karena ada kepentingan lain yang lebih membutuhkan jadilan saya, maka kuliah itu saya ganti dengan hari lain. Itu sudah dalam bentuk tanggung jawab. Silahkan. Nah, nanti contoh ya, Pak. Contoh. Nanti yang lain-lain silahkan kembangkan sendiri. Jadi bentuk tanggung jawab itu seperti apa? Ketuguhan pada prinsip. Ketuguhan pada prinsip ini, saya contohkan gini. Pada awal perguliaan, saya sudah membuat komitmen pada mahasiswa, siapa yang terlambat menghubungkan tugas dari janji yang kita tentukan, saya tidak terima. Nah, aku beritakan, pada saat ada mahasiswa, dia melanggar ketentuan, atau menghubungkan tugas, tidak sesuai dengan aturan kita, saya tidak tahu. Itu dalam bentuk ketubuhan prinsip. Ya, ketika ada mahasiswa yang nilainya rendah, lalu dia menghubungi saya agar memperbaiki nilai dengan cara apapun saya tidak akan berubah nilai itu. Prinsip. Kan ada lelah, karena ada nilai belum di entry secara lain, tetapi nilainya sudah tahu bahwa rendah. Pak, gimana pak, kalau dikasih tugas tambahan. Tidak. Karena sudah proses. Kalau kita berlakukan khusus, nanti akan ada konflik. Maka itu termasuk pada aspek, apa Bapak Ibu? Keteguhan Prinsip. Jadi, silahkan itu saja ceritakan. Ceritakan. Oke, ada lima. Yang terakhir. Yang terakhir itu, peningkatan kualitas kegiatan pemahasiswa. Nah, ini adalah, ada empat putih yang nanti Ibu bawa tulis, atau yang sudah punya tulisan, kalau tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, dan disampaikan, nanti akan diberi tambahan. Mungkin itulah letaknya, bahwa Ibu tidak patut belum tulis. Pertama, adalah peran. Dalam kemahasiswaan, apa sih peran Ibu Bapak? Oh, saya sebagai dosen PA. Oke. Oh, saya sebagai dosen yang dituju oleh prodi atau jurusan, sebagai pemimpin, organisasi mahasiswa. Silahkan. Berapa Ibu Bapak punya peran di dalam kemahasiswa kita, Pak? Oh, saya sebagai dosen pemimpin praktek lapangan. Oke. Apa saja. Ya. Nah, ceritakan itu. Gimana betulnya, apa yang Ibu menadukan, dan implementasi kegiatan apa. Sebagai dosen pembina organisasi mahasiswa, maka, setiap saat saya mengumpulkan mahasiswa, berapa-rapa terbentuk, dalam rangka menembakkan program-program yang oke. Sebagai dosen PA, saya mengumpulkan mahasiswa, di samping, dan pada saat menentukan KLS, dan itu apa Bapak-Ibu, kartu, rencana, studi. Maka, pada saat itu, saya kumpulkan, saya beri penjelasan, agar jangan sampai ada mata pilihan wajib, dengan mata pilihan pilihan, itu kecoh. Mata pilihan wajib diprioritaskan, kalau mata pilihan pilihan. Jangan sampai nanti, pada saat akhir, akhir studi, sudah mawi sudah, ternyata ada kecohungan. Ada mata pilihan wajib, yang belum pernah diambil. Nah, dosen PA kan gak ingin seperti itu. Inilah peran dan implementasi kegiatan. Sehingga, sebagai dosen wali, ada dosen PA, saya selalu memantul, bagaimana, kartu rencana studi mahasiswa. Nah, ada mata pilihan-mata pilihan wajib, yang belum terambil, padahal itu wajib. Nah, saya panggil, kemudian kita beri penjelasan, agar, yang wajib diutamakan, baru menganggir mata pilihan pilihan. Nah, di situ, Pak. Itu, Bapak-Ibu nanti jelaskan. Lalu, yang ketiga adalah, interaksi, dengan mahasiswa, apa, bagaimana. Mahasiswa, kadang-kadang, di luar jam lunas, itu, menelpon, ada sesuatu yang ditanyakan, saya layani dengan baik. Atau, pada saat, saat tertentu, mahasiswa berkonsultasi, tentang akademis, ataupun yang lain, saya berusaha menyediakan, waktu, untuk melayanginya, interaksi. Dengan cara begitu, mahasiswa ternyata, sangat terbuka, dengan saya. Ya, karena saya bisa menerima, keluhan, ataupun, saran-saran, biar dengan baik, maka, mahasiswa yang saya, PAI, mahasiswa yang, dosen wariannya saya, mereka, sangat terbuka, dengan saya. Nah, itu, untuk interaksi. Nah, mungkin ada program-program tertentu, yang sudah diprogramkan, kita patuhi program-program itu. Manajer. Lalu, yang keempat adalah, manfaat kegiatan. Kegiatan apa? Ketika, sebagai dosen wali, selalu memantul, ternyata, mahasiswa yang saya, PAI, yang jumlahnya, 20 orang, dia bisa sudah, tepat waktu. Dia tidak ada, masalah dengan, sistem pengambilan nilai. Nah, dia tidak ada, problem, masalah akademis, yang selama ini, saya membimbing. Itu adalah, manfaat kegiatan, yang kita lakukan, sebagai dosen PA, selalu memantul, selalu berinteraksi, dengan mahasiswa, ternyata, dia bisa, menyelesaikan, studinya, tepat waktu, karena, ketika ada masalah, segera terlecahkan. Segera terletaskan, masalah itu. Nah, ini, saya berhasil, ini ada empat, untuk, apa namanya, ya, ada empat, untuk, eh, deskripsi diri, ya, itu khusus bedah E. Jadi, Bu Bapak sekalian, yang sesudah pulang, dari sini, apakah menulis, apakah memperbaiki, deskripsi diri, Bu Bapak, yang lima tadi, ya, A, tentang proses pembelajaran, sampai pada E, adalah, eh, peningkatan kualitas, pemahasiswaan, dengan, rincian, eh, itu, semuanya, menjadi 24, 24. rupak, oke, ini nanti, dijelaskan, orang-orang, dan inilah, eh, apa namanya, ini contoh, di sirgi, bergumah ini, gitu ya, ini yang kita jelaskan, nanti, sesudah ini, eh, padahal saya akan, orang-orang jelaskan, nah ini, usaha kreatif apa, itu formatnya, ini formatnya, format yang tadi, nah, di sirgi diri, usaha kreatif apa, ceritakan di sini, dampak perubahannya apa, ceritakan di situ, kalau yang kedua, ini, kedisiplinan apa, keladanan apa, ceritakan, itu, dengan catatan, nanti pada hari saya akan menulis, bahwa setiap, eh, ini, buah bapak sekalian, minimal, jangan kurang dari, 150 kata, ya, kalau kurang 150 kata, maka nilainya rendah, ya, setiap ini, buah bapak sekalian, ini, cintakanlah, tulislah, jangan kurang dari, 150, kalau hanya pas 150 kata, nilainya 4, padahal ringnya adalah 1 sampai 7, nah, tulislah, tapi juga, jangan betele-tele, banyak, kalau betele-tele, cerita kesana kemarin, nilainya juga enggak bagus, jadi, tulislah, setiap, ini, bapak ibu, kurian-kurian ini, jangan kurang dari, 150 kata, kalau hanya, 150 kata, nilainya, 4, padahal, pilih penilaian, ada yang 1 sampai 8, ada yang 1 sampai 7, nah, kalau hanya, dinilikan 4, yang kurang maksimal, oleh karena itu, tulislah itu, dengan kata-kata yang kepadat, tetapi memenuhi syarat, nah, itu, bapak ibu, ya, gitu, oke, ini hanya, hormat-hormat, ya, hormat-hormat saja, tadi, itulah, ujah bunyi, oke, jadi ini, semuanya nanti, ada 24, yang akan dinilai, ini 12, ya, C, oke, nanti, ini cuma, D, ini ada 5 lagi, ya, oke, nah, semuanya, harus, mengisi, putir-putir, yang harus dijerakan, 24, 24, nah, dengan catatan, setiap, putih kurian, jangan, kurang dari, 150, nah, coba, tapi juga, jangan, cerita yang betul-betul, nanti juga, tidak bagus, tidak bagus, nah, disitulah, nanti, aksesor, akan, memberikan milih, ini, 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 jumuh, oh, ini, lima, tergantung, daripada, apa namanya, isi dari tulisan buku, isi tulis, nah, disamping itu, nanti ada, pernyataan, yang harus ditulis, oleh, dosen, yaitu, inilah pernyataan, ya, bahwa, saya, dosen, yang membuat, diskripsi kiri ini, menyatakan bahwa, semua yang saya diskripsi, ini adalah, benar aktivitas saya, dan saya sanggup, menerima sanksi, apapun, termasuk, kemudian tujangan, dan pengembalian, yang sudah diterima, apabila, pernyataan ini, dikemudian, naik, terdukti, tidak, itu diakhiri, dengan, surat pernyataan, yang ibu, bapak, akan datang, ya, Pak Ibu, nah, seperti tadi, setiap, ini, ketika kita klik, butir 23, ternyata ada, kata-kata merah, juntanya, lebih dari 30 kata, nanti dihitung itu, dan SSR, tidak bisa membuat apa-apa, yaudah, itu mati, tidak, tidak bisa dimilai, karena itu duplika, tidak bisa dimilai lagi, ya, mati, atau diberi akar, 0 atau 1, ya, jadi, disinilah nanti, kehamilan kita, biarlah itu kata-kata kita sendiri, biarlah itu kalimat kita sendiri, mudah-mudahan, kalau ada orang lain yang sama, tapi tidak banyak, tidak apa-apa, jadi, ibu tidak usah khawatir, bapak tidak usah khawatir, dan itu, sulit, kan cerita pengalaman kita, dengan pikiran kita, dengan gaya bahasa kita, ya sudah, luluslah, ibu bapak, ini, gitu kan, tidak sulit kan, saya tidak kasih tidak sulit, mengapa sulit, karena kita tidak, orang itu, sukanya rendang, dikasih, budak, yang tidak mau, ya, kalau minta rendang, kasihlah rendang, jangan cerita, tentang, bakso, ataupun, apa, gitu, ikuti, apa yang diminta, dikasih, ya, 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 kan, ya, selesai, ya, besok, semua, ya, kan, bebas, oke, baik, sebelum ini, mungkin ada, tambahan informasi, Pak, sebelum kita disisi, silahkan, jangan, konsistensi, yang lain, kalau ibu ya, tulis dulu, kata-kata itu, supaya, nanti, diskusinya, tutup, padahal yang menambahkan, bagaimana, konsistensi, dan termasuk, penilaian perseksional, penilaian perseksional, itu siapa yang menilai, maksul 5, dosen sejawat 3, pimpinan 1, dan diskusi diri kita sendiri, jadi, 5 aspek, dari langkah pertama, ibu bapak sudah menulis ini, langkah kedua nanti, melalui pimpinan jurusan, atau prodi, akan, mengumpulkan, atau, meminta, mahasiswa, 5 orang, dosen sejawat 3 orang, atasan 1 orang, itu, diminta menilai, dengan skor, nah, inilah, saya mohon, Pak, Dr. Danis, untuk menjelaskan, sesudah deskripsi diri ini, adalah, ada penilaian, namanya, penilaian perseksional, dan rasanya, dengan mak�um, dan se możnihan, dengan jangan, dan nasi niat, dan puluh, sampai jumpa di sana, enggak sampai jumpa, na sikit, selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati